Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linier Yang datanya ngambil dari Excel Ini ada tabel untuk Harga baterai ya Dari tahun kita mau ambil yang ini aja Yang utility skill Dari tahun 2010 sampai 2017 Oke kita langsung ke matlab Kita buka matlab nya ya Oke yang dari di video sebelumnya Kita pakai data yang langsung kita buat Dari ini M filenya Kita akan sekarang ini akan menggunakan Data dari Excel Jadi memang rata-rata kan nanti kita bikinnya itu dari Excel ya Untuk data-data yang akan kita Kita akan bentuk ini Refresi nya di Excel Oke yang pertama kita tentukan ininya dulu Apa file nya File name File name File name Yang sama dengan Nah ini namanya apa Harga baterai Oke Ini kita ranting dulu Oke sudah keluar ya Jadi untuk membuat M filenya itu harus satu folder dengan Excel yang mau kita bikin regresi linier ini di harga baterai ini ya Jadi file namanya harga baterai Harga baterai Harga baterai Kemudian Sheet Sheetnya itu Di Maaf Sheetnya di 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 harga baterai ya Tanpa Spasi Harga baterai Harga baterai Baterai Kemudian Untuk ininya Untuk ring nya Di 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 Berapa Di Ki Ki 4 Sampai X 4 Ya Ki 4 Sampai X 4 Ki 4 Sampai dengan Titik 2 X 4 Itu Kenapa kita bikin Ini dulu Variable ini dulu Karena Kita akan bikin Nilai nya Adalah Y Sampai dengan Y Sampai dengan X L X L S L 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 Seed Sama Ring Ya Kita Kita Tentuin Ini File name Koma Seed Koma Ring Jadi untuk Pembacaan Excel nya Itu Meriver Atau Merucu Ke File name File name Itu Harga baterai Seed nya Seed Sambatkan Harga baterai Yang tadi Seed nya Kemudian Ring nya Itu Dari Ki 4 Sampai X 4 Coba Kita Ini Kita Titik Koma Ini Fungsinya Untuk Biar Ketika Dijalankan Dilan Itu Tidak Tampil Di Comment Windows Kalau Y Ini Nanti Ditampilkan Karena Tidak Kita Pake Titik Koma Coba Kita Run Dulu Ini Y nya Sama Dengan Nilai Yang Ada Disini Itu 4284 8 3702 2,2 Ini Ini Dikalikan Sama 10 Pangkat Dikalikan 1000 Maksudnya 1.0 E Pangkat Plus 3 Maksudnya 1000 Jadi Sama 4200 284 8 Ini Yang Keduanya Sama Itu Itu Yang Nanti Kita Akan Cari Persamaan Regresi Linear Kemudian Untuk X nya Kita Bikin 1 Sampai Sejumlah Itu 8 Atau M Sama Dengan Leng Y Coba Bentar Ya Berarti Leng Ini Artinya Menghitung Jumlah Jumlah Yang Ada Di Variable Y Coba Kita Run Dulu Jumlahnya 8 8 ini nya seperti ini kita kopi aja kita kopi aja bagi teman-teman yang belum melihat video ini silahkan melihat video saya sebelumnya kita kopi aja semuanya biar videonya lebih cepet ya Oke kita kopi sini ini bisa langsung kopi ini rumus untuk yang apa regresi linear kita run ya ini yang biru ini adalah data aslinya dan yang merah ini adalah hasil persamaan regresi linearnya seperti ini seperti ini Oke ya untuk video ini saya cukup saya cukupkan terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa untuk subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh